Bahkan dalam kasus ini, jaksa penuntut umum dengan sengaja tidak menghadirkan pelapor yang bernama Rianto Sulitsia SHMH yang ternyata seorang polisi berpangkat ibda. Padahal dalam dua kasus lain yang terdakwa diadili, para saksi pelapor semua dihadirkan lebih awal di sidak. Karenanya tidak dihadirkannya pelapor oleh jaksa penuntut umum, walaupun itu hak jaksa penuntut umum. Namun menurut terdakwa, itu merupakan perbuatan tidak fair dan tidak jantan. Bahkan terdakwa menilai bahwa jaksa penuntut umum dan pelapor sama-sama pengecut. Sentul Bogor ternyata diintai dengan drone dan para pengintai. 50 bahwa benar, rombongan terdakwa bersama keluarga, anak, menantu, cucu. Dikejar-kejar dan ditembaki hingga enam pengawal terdakwa diculik dan dibantai dengan sadis. 51 bahwa benar, terdakwa pada tanggal 12 Desember 2020 dengan sukarela mendatangi polda Metro Jaya. Lalu ditahan hingga saat ini. 52 bahwa benar, ada kriminalisasi maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Magris Hakim masuk bab kelima, analisa dakwaan. Nah tentu ini harus dibacakan karena berbeda sama sekali dengan pledo yang tadi. Bab kelima, analisa dakwaan dan tuntutan. Kepada yang mulia Magris Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Nah, dakwaan ke-1. Bahwa dakwaan pertama, itu terkait pasal 160 KUHP menyatakan sebagai berikut. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut, supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan, berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Bahwa saya benar, terdakwa dan panitia maulid Nabi Muhammad SAW, mengundang umat Islam datang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Mengundang bukan menghasut, sehingga unsur menghasut, supaya melakukan perbuatan pidana, tidak terpenuhi. Bahwa saya benar, dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, di Petamburan, tidak ada terjadi kekerasan terhadap penguasa umum, maupun masyarakat, bahkan terdakwa dan panitia, sangat kooperatif, dan kerjasama dengan pemerintah, maupun petugas, dalam menghimbau peserta maulid, agar patuhi krosek prokes, sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, juga tidak terpenuhi. Bahwasannya benar, dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, di Petamburan, dan terdakwa dan panitia, sejak awal mentaati dan menuruti aturan undang-undang, serta mengikuti himbawan pejabat berwenang, tentang pelaksanaan maulid Nabi SAW, harus mengikuti protokol kesehatan. Adanya terjadi pelanggaran oleh jamaah, tidak pernah direncanakan oleh terdakwa maupun panitia. Namun demikian, terdakwa dan panitia, tetap bertanggung jawab, dan menerima dengan ikhlas, sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga, unsur tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan, pun tidak terpenuhi. Selain itu, bahwasannya benar, terdakwa dan panitia sudah bayar sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga, kasus pelanggaran prokes di Petamburan seharusnya sudah selesai. Menurut saksi ahli pidana, Dr. Dian Adriyawan, bahwa kasus prokes, beliau dihadirkan di dalam sidang ini. Dr. Dian Adriyawan, beliau mengatakan bahwa kasus prokes, yang sudah dikenakan sanksi denda, maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa peraturan perundangan administrasi, yang mengandung hukum pidana, harus dimulai dari sanksi administrasi dulu, bukan pidana. Karena, pidananya merupakan jalan terakhir. Apabila sanksi administrasi tidak membuat jerat laku, di mana dia mengulangi pelanggarannya lagi, baru dikenakan hukum pidana. Karena tujuan pemidanaan belum tercapai. Sedang menurut saksi ahli teori pidana, Dr. Abdul Kher Ramadhan menyatakan, bahwa kasus pelanggaran prokes, yang sudah dikenakan sanksi denda, maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip nebis in idem, yaitu orang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama. Dan menurut saksi ahli pidana, dan ahli mediko legal, Dr. Lutfi Hakim, bahwa nebis in idem harus diartikan secara luas. Jangan hanya dimaknai, pembayaran dendaknya harus yang dengan putusan hakim. Karena, orang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama, inti masalahnya pada sanksi hukumnya, bukan pada putusan hakimnya. Ditambah lagi, bahwa benar sepanjang jalan persidangan, kasus, kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW, di pertamburan ini, jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan korban hasutan. Tidak ada satupun korban hasutan. Karena pasal hasutan harus ada yang menghasut dan harus ada yang terhasut. Jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa sebagai penghasut, begitu juga kawan-kawan terdakwa dari panitia, tapi selama persidangan tidak ada satu saksi pun yang menjadi korban hasutan, yang dihadirkan di persidangan ini. Sehingga, pasal ini tidak bisa dibuktikan. Tidak sampai di situ, bahkan dalam kasus ini, jaksa penuntut umum dengan sengaja tidak menghadirkan lapor, yang bernama Rianto Sulitsia SHMH, yang ternyata seorang polisi berpangkat ibadah. Padahal, dalam dua kasus lain yang terdakwa diadili, para saksi pelapor semua dihadirkan lebih awal disidak. Karenanya, tidak dihadirkannya pelapor oleh jaksa penuntut umum, walaupun itu hak jaksa penuntut umum. Namun, menurut terdakwa, itu merupakan perbuatan tidak fair dan tidak jantan. Bahkan terdakwa menilai, bahwa jaksa penuntut umum dan pelapor sama-sama pengecut. Analisa lain yang juga tidak boleh dirupakan, adalah bahwasannya, jika undangan keagamaan dianggap sebagai hasutan kejahatan, maka saya khawatir, ke depan agam panggilan sholat ke masjid, dan undangan kebaktian di gereja, serta himbawan ibadah di pura dan kelenteng, juga akan dianggap sebagai hasutan kejahatan. Sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Menurut terdakwa, bahwasannya hanya manusia tidak beragama, atau anti-agama, yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Dan menurut saksi ahli pidana, yang hadir di sidang ini, yaitu dokter Dian Adriawan, dalam sidang ini memberikan pandangan, beliau mengatakan, hanya orang yang tidak waras, yang menganggap kerumunan agama sebagai kejahatan. Kesimpulan, tak satupun unsur dalam pasal 160 KUHP yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi sudah bayar denda sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, bahwa pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan, menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dan atau, menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan, kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan maudit Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dan tidak pernah terbukti dalam sidang ini. Bahkan, terdakwa dan panitia sudah berusaha keras, berdasarkan saksi-saksi fakta yang dihadirkan, khususnya saksi adekas, bahwa terdakwa dan panitia sudah berusaha keras, mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dengan berbagai macam cara. Antara lain, menghimbau peserta maulid untuk patuhi krosek, prokes, sebelum maupun saat pelaksanaan maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektor, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid, sehingga unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, tidak terpenuhi. Kemudian terdakwa dan panitia, sejak sebelum hingga usai acara maulid, sangat operatif dengan pemerintah, dan semua petugas COVID-19 dalam menghimbau peserta maulid di petamburan, agar patuhi prokes, demi menjaga dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, juga tidak terpenuhi. Selain itu, pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruatan kesehatan masyarakat, yaitu KKM. Untuk menetapkan kedaruatan kesehatan masyarakat, harus memenuhi dua syarat. Yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologi, yang memastikan, bahwa kerumunan maulid petamburan, telah menyebabkan KKM. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah, yang menetapkan, bahwa kerumunan maulid petamburan, adalah penyebab KKM di wilayah petamburan dan sekitarnya. Kedua, syarat ini belum terpenuhi, karena memang sampai saat ini belum dilakukan. Penyelidikan epidemiologi, terhadap kerumunan maulid petamburan, dan belum juga ada peraturan pemerintah, yang menetapkan, bahwa KKM wilayah petamburan dan sekitarnya, akibat kerumunan maulid petamburan tersebut, sehingga unsur, menyebabkan kedaruatan kesehatan masyarakat pun, tidak terpenuhi. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 6, tahun 2018, tentang kekarantinan kesehatan yang terpenuhi, hingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi, terdakwa dan panitia sudah bayar denda sebesar 50 juta. Ada pun pasal, 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut, satu, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, satu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. pengerapan pasal ini menjadi patal dengan sendirinya, manakala pasal yang dijuntuhkan kepadanya, tidak terpenuhi unsur. Dakwahan kedua, Pak Jiris Hakim yang mulia, yang terhormat, bahwa dakwahan kedua, yaitu terkait pasal 216, ayat 1 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah, atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau yang tugasnya maupun diberi kekuasaan untuk mengusun, atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa, dengan sengaja mencegah, menghalang-halang, atau menggagalkan tindakan, guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama, 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak 9 ribu rupiah, sebagaimana telah terdakwah uraikan tadi di atas, dalam analisa dakwahan pertama, bahwasannya benar, terdakwah dan panitia, sejak sebelum dan saat, serta sesudah, pelaksanaan acara maulid Nabi Muhammad SAW di Petangguran, sangat kooperatif, dengan semua pejabat dan petugas, bahkan pemerintah ikut menyumbang ribuan masker, untuk peserta maulid dan masker tersebut, dibagikan oleh panitia kepada peserta maulid, sehingga, semua unsur pasal 216 ayat 1 KUHP tersebut, seperti unsur tidak menuruti perintah, atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat, dan unsur mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan, guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat, sama sekali tidak terpenuhi. Lagi pula, menurut saksi ahli teori pidana, Dr. Abdul Kher Ramadan, bahwa pasal 216 ayat 1 KUHP, tidak ada relevansinya, dengan penyelenggaraan PSBB dan Prokes, karena tidak ada perbuatan pidana, dalam PSBB dan Prokes, sehingga penerapan pasal tersebut, tidak tepat. Kesimpulan, tak satupun unsur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP, yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi, terdakwa dan panitia, sudah bayar denda 50 juta rupiah. Dakwaan ketiga, Majulis Hakim, Yang Mulia, Yang Saat Penuntut Umum, Yang Terhormat, Penasehat Hukum, Yang Terkinta, dan seluruh percinta keadilan, dimanapun berada. Dakwaan ketiga, berkaitan dengan pasal 93, Undang-Undang nomor 6, tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan. Yang menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Tadi, pada analisa dakwaan pertama sudah diuraikan, bahwa pasal ini tidak bisa dan tidak boleh, diterapkan untuk kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Karena terdakwa dan panitia, tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahkan sudah berusaha keras, mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dengan menghimbau peserta maulid untuk patuhi prokes, sebelum maupun saat pelaksanaan maulid. Dan sudah menyediakan master, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid, sehingga unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, tidak terpenuhi. Dan juga terdakwa maupun panitia, sejak sebelum hingga usai acara maulid, sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID-19 dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi prokes, demi menjaga dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga tidak terpenuhi. Lalu, selain itu pasal ini sebagaimana tadi sudah terdakwa paparkan, bahwa pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologis yang memastikan bahwa kerumunan maulid petamburan telah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan maulid petamburan adalah penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat di wilayah petamburan dan sekitarnya. Kedua syarat ini belum terpenuhi, karena memang sampai saat ini belum pernah dilakukan penyelidikan epidemiologis terhadap kerumunan maulid petamburan. Dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di wilayah petamburan dan sekitarnya akibat kerumunan maulid petamburan tersebut sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pun tidak terpenuhi. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum apalagi terdakwa dan panitia sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Dakwaan keempat jawaban keempat berkenaan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit penular yang menyatakan sebagai berikut barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW di Petambura karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah terbukti bahwa terdakwa dan panitia sejak sebelum hingga usai acara maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi yaitu penyelenggaraan daripada penanggulangan wabah penyelenggaraan karantinan kesehatan dalam rangka untuk penanggulangan wabah bahkan sudah berusaha keras ikut melaksanakan program penunggalangan wabah dengan menghimbau peserta maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan maulid dan sudah menyediakan masker hand sanitizer tempat cuci tangan dan bilik disinfektan serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid sehingga unsur menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah tidak terpenuhi kesimpulan bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum apalagi terdakwa dan panitia sudah membayar denda 50 juta rupiah dakwaan yang terakhir dakwaan kelima majelis hakim yang mulia penasehat hukum yang tercinta jaksa penuntut umum yang terhormat dan seluruh pencinta keadilan dimanapun berada dakwaan kelima bahwa dakwaan kelima dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 824a ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D undang-undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 10 huruf BKUHP junto pasal 35 ayat 1 KUHP maka tanggapan daripada terdakwa sebagai berikut berkenaan dengan pas pasal 59 ayat 3 huruf C dan D menyatakan sebagai berikut ormas dilarang C melakukan tindakan kekerasan mengganggu ketentraman dan kecertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan atau D melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan memenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa benar dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tanggal 14 November 2020 tidak ada panitia maupun pengurus FBI dan anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan mengganggu ketentraman dan kecertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan menang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan so hingga semua unsur dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan D undang-undang nomor 16 tahun 2017 tersebut tidak terpenuhi karena semua larangan ormas dalam pasal ini tidak ada yang dilanggar oleh panitia maupun pengurus FBI dan anggotanya sehingga harus dibatalkan demi hukum bahwa pasal 82a ayat 1 menyatakan sebagai berikut yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun kesengajaan dengan kemungkinan kesengajaan dengan maksud atau tujuan kesengajaan dengan kepastian untuk itu kesengajaan telah nyata dari adanya persiapan perbuatan sudah dapat dipidana dan ini sebagai perluasan adanya pertobaan pembantuan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum telah memiliki niat jahat mens rea atau etika tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam anggaran dasar ormas namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 disini terdakwa ingin mengatakan bahwa pasal 82A ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 ini tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara mawadud Nabi Muhammad SAW di Petamburan terdakwa menilai bahwa ini adalah pasal selendupan yang sangat jahat dan keji karena hendak menunggangi kasus pelanggaran prokes dengan kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan sehingga penerapan pasal ini harus dibatalkan demi hukum kemudian bahwa pasal 10 huruf BKUHP yang menyatakan sebagai berikut pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu pengumuman putusan hakim pasal ini pun pasal selundupan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara mawadud Nabi Muhammad SAW di Petamburan penerapan pasal ini justru menjadi bukti kuat bahwa kasus pelanggaran prokes terdakwa adalah kasus politik yang dibungkus dengan kasus hukum demi kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan sehingga penerapan pasal ini pun harus dibatalkan demi hukum bahwa pasal 35 ayat 1 KUHP menyatakan sebagai berikut hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah satu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu dua hak memasuki angkatan bersenjata tiga hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum empat hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan hak menjadi wali wali pengawas pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri lima hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwarian atau pengampunan atas anak sendiri enam hak menjalankan mata pencarian tertentu inilah puncak pasal selundupan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara murid Nabi Muhammad s.a.w. di Petamburan penerapan pasal ini justru semakin menjadikan terbuka dan telanjang cara-cara jahat dan sadis serta menjijikan dari politik kriminalisasi yang dimainkan jaksa penuntut umum baik atas kemauan jaksa penuntut umum sendiri atau by order dari pihak lain untuk kepentingan balas dendam politik oligarki dalam rangka melumpuhkan gerakan dakwah terdakwah di tengah umat karenanya semakin kuat dan semakin jelas bahwa kasus pelanggaran prokes terdakwah adalah kasus politik yang dibungkus dengan kasus hukum demi kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwah uraikan dalam pendahuluan sehingga penerapan pasal ini pun harus dibatalkan demi hukum karena melanggar hak asasi manusia kesemua pasal di atas dimunculkan dengan darikh karena pengurus FPI berperan sebagai panitia maulid Nabi di Petamburan yang menggunakan surat resmi FPI dengan berbagai atribut FPI lalu dikaitkan bahwa saat menjadi panitia maulid tersebut FPI tidak memiliki SKT sehingga jaksa penuntut umum mengambil kesimpulan ala bazer rekehan bahwa FPI telah menyalahgunakan organisasi untuk melanggar aturan sebagaimana terdakwah sudah jelaskan sebelumnya pada bab 2 tentang politik kriminalisasi di bagian Roma W3 tentang manipulasi fakta bahwa benar saksi fakta abda'ali kasut pendaftaran ormas kemendagri yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sudah menegaskan berulang kali dalam sidang bahwa ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT tetap boleh melakukan aktivitas keorganisasian dengan menggunakan segala atributnya keterangan saksi fakta ini sudah diperkuat oleh keterangan saksi ahli tata negara dokter refri harun dalam sidang ini juga dan tidak ada satupun saksi fakta maupun saksi ahli tata negara dalam sidang ini yang menyatakan bahwa ormas tanpa SKT tidak boleh beraktifitas dan tidak boleh menggunakan atributnya namun jaksa penuntut umum tetap keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di analisa fakta pada halaman 307 menyatakan ketika masa berlaku organisasi FVI tersebut berakhir ternyata terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya walaupun organisasi kemasyarakatan FVI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di kementerian dalam negeri apakah jaksa penuntut umum lebih tahu dari kasut pendaftaran ormas kemendagri abda'ali dan lebih pintar dari ahli tata negara dokter refri harun dalam soal SKT ini bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang sehingga jaksa penuntut umum tidak lagi menghargai alat bukti yang sebenarnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat ini soal asas organisasi sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 termaktub sebagai berikut dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1 organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila isi pasal ini tidak menyebut orbas yang berdasarkan Pancasila tapi isi pasal ini menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila jadi jangan dibalik ini negaranya yang harus berdasarkan Pancasila bukan ormasnya dalam pasal ini berikutnya pada bab 2 di undang-undang yang sama tentang asas jiri dan sifat pasal 2 menyatakan asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali terdakwa ingin mengulangi isi bab 2 pasal 2 asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi pasal ini tidak mengatakan ormas harus berdasarkan Pancasila tapi pasal ini menegaskan asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila karenanya pada pasal 3 berbunyi ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 maaf majelis hakim yang mulia isi kedua pasal ini sangat jelas saking jelasnya tiga anak sekolah dasar pun bisa mengerti dan memahaminya sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi hingga dapat gelar sergana hukum atau master hukum atau dokter hukum kalau hanya untuk memahami maksud pasal tersebut dalam sidang ini juga telah dijelaskan secara tuntas oleh saksi ahli tatanegara dokter Refli Harun bahwa ormas bebas menggunakan asas apa saja asas tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila maupun undang-undang dasar 1945 seperti memakai asas keagamaan sesuai dengan sila pertama Pancasila atau memakai asas kemanusiaan keadilan sesuai dengan sila kedua Pancasila atau memakai asas persatuan persaudaraan sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau memakai asas musawara mufakat sesuai sila keempat Pancasila atau memakai asas keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila atau memakai asas hak asasi manusia sesuai isi undang-undang dasar 1945 atau memakai asas gotong royong sesuai dengan norma dan nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Jadi FVI sebagai organisasi yang berasaskan Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 karena Islam tidak bertentangan dengan Pancasila bahkan Pancasila adalah warisan ulama yang wajib digagak dan dilestarikan oleh umat Islam. Daksa penuntut umum dalam urayan dakwahan maupun tuntutan menyinggung soal visi misi FVI berkaitan dengan penerapan syariat Islam dalam naungan khilafah islami sesuai manhaid nubuah. Lalu berasumsi bahwa itu telah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kasian, kasian. Daksa penuntut umum tidak tahu dan tidak mengerti serta tidak paham tentang ajaran Islam sehingga langsung menyimpulkan bahwa syariat dan khilafah bertentangan dengan Pancasila padahal disitu jelas tertulis syariat dan khilafah yang sesuai dengan manhaid nubuah maksud manhaid nubuah adalah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila itu sendiri lahir dari rahim ajaran Islam sehingga sila-sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah terdakwah telah menjelaskan dalam persidangan ini terkala ditanya oleh hakim ketua dari majlis hakim yang mulia dan terhormat yaitu bahwa syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila bahwa syariat Islam telah diterima oleh Pancasila lalu terdakwah mengklasifikasikan syariat Islam menjadi empat yaitu satu hukum syariat perorangan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lainnya jenis hukum syariat ini tidak pernah dilarang di negara Pancasila bahkan dilindungi dan diayomi oleh negara Pancasila sehingga bagian hukum syariat perorangan ini telah diterima dan telah berjalan di negara Pancasila negara kesatuan Republik Indonesia dua, hukum syariat keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri hak mengasuh anak hingga soal wasiat dan warisan jenis hukum syariat ini juga tidak pernah dilarang di negara Pancasila bahkan sudah dilembagakan dan diformalisasikan sebagai hukum positif dalam bentuk adanya pengadilan agama beserta sarana dan prasarananya sekaligus dengan pengadaan kompilasi hukum Islam yaitu KHI yang dijadikan pegangan dalam berperkara di pengadilan agama tiga, hukum syariat kemasyarakatan seperti pendidikan, ekonomi, perniagaan, dan perbankan serta lainnya jenis hukum syariat Islam ini pun tidak pernah dilarang di negara Pancasila buktinya sekolah-sekolah Islam seperti taman pendidikan Al-Quran pesantren, madrosa ibtidaiyah madrosa sanawiyah, madrosa aliyah dan universitas Islam semuanya subur, menjamur dan diakui oleh negara Pancasila negara kesatuan Republik Indonesia empat, hukum syariat pidana seperti hukum pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, minuman keras, dan lainnya jenis hukum syariat Islam ini secara substansial keharamannya sudah terakomodir dalam hukum positif di negara Pancasila sehingga baik dalam hukum syariat Islam maupun hukum positif negara Pancasila semua perbuatan pidana tersebut tadi sama-sama dilarang dan sama-sama diberi sanksi hukum hanya saja berbeda dalam jenis hukumnya namun demikian negara Pancasila tidak pernah menutup diri atau menutup pintu dari pelembagaan dan formalisasi atau positifisasi hukum Islam selama diupayakan melalui jalur konstitusional oleh karena itu Nangglo Aceh Darussalam diantara daerah khusus yang mendapatkan undang-undang boleh untuk melaksanakan syariat Islam di bidang pidana walaupun belum secara keseluruhan nah upaya Front Pembela Islam untuk menerapkan syariat Islam secara konstitusional di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 ada pun soal khilafah islaminya maka perlu dipahami bahwa itu termasuk dari ajaran Islam dan pandangan FVI tentang khilafah islaminya sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah sehingga jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh ISIS dan kelompok ekstrim radikal takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama Islam di luar ahlus sunnah wal jamaah karenanya dalam konsep khilafah islaminya yang ditawarkan FVI di era kekinian di zaman modern ini bukan konsep khilafah yang menghapus negara-negara islam bukan konsep khilafah yang menghapus NKRI tapi konsep khilafah yang membangun sinergi kerjasama yang harmonis antar negara-negara islam sehingga sekat-sekat yang tidak perlu ke depan bisa dihilangkan melalui musawarah sesama negara-negara islam karenanya magis hakim yang mulia Front Pembela Islam menetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bahwa FVI harus berperan aktif dalam upaya menyebarluaskan pemahaman islaminya sesuai syariat islam melalui langkah-langkah logis realistis yang ergan dan bertanggung jawab serta dengan kondisi kekenian dunia islam antara lain satu bagaimana konsep khilafah khilafah islaminya FVI konsepnya adalah satu mendorong peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi islam dua mendorong pembentukan parlemen bersama dunia islam saat ini di Eropa ada parlemen bersama Eropa bahkan di dunia sudah ada parlemen bersama yaitu parlemen dunia salah satu pimpinannya adalah saudara Fadlizun beliau salah satu pimpinan parlemen bersama dunia nah jadi kita ingin mendorong ada pembentukan parlemen bersama antar negara islam tiga mendorong pembentukan pasar bersama dunia islam ada pasar Eropa kenapa tidak perlu ada pasar bersama dunia islam kemudian empat mendorong pembentukan fakta pertahanan bersama dunia islam di Eropa itu ada fakta NATO kenapa dunia islam tidak boleh membentuk fakta pertahanan lima mendorong penyatuan mata uang dunia islam Eropa bisa menyatukan seluruh mata uang dengan euro kenapa negara-negara islam tidak duduk musawarah untuk menyatukan mata uangnya sehingga bisa bersaing dengan dolar maupun euro ataupun yuan kemudian yang keenam mendorong penghapusan paspor dan visa antar dunia islam diantara negara-negara Eropa warganya kalau ingin saling berkunjung mereka tidak perlu paspor cukup dengan menunjukkan kartu identitas mereka bisa lintasi ini bisa diwujudkan antar dunia islam tujuh mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia islam agar bagaimana yaitu warga malaysia mudah kawin dengan warga indonesia warga indonesia mudah kawin dengan warga pakistan warga arab dan seterusnya tidak dipersulit delapan mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia islam sembilan mendorong pembuatan satelit komunikasi bersama dunia islam sepuluh dan ini tidak kalah pentingnya mendorong pendirian mahkamah islam internasional karena bagaimana kejaman kejaman israel misalnya di palestina begitu mau diangkat ke pbb selalu di veto karena itu kami mengusulkan negara-negara islam perlu memiliki mahkamah islam internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang dari manapun yang merugikan kemanusiaan inilah konsep kilafah islami menurut FVI bukan konsep menghapus NKRI kami cinta NKRI kami cinta Pancasila kami mendukung undang-undang dasar 1945 demikian yang kami ingin jawab dari semua dakwahan yang ada majlis hakim akhirnya dalam jawaban ini tambahan yang kami berikan adalah bahwa jaksa penuntup umum terlalu berlebihan dalam yaitu dalam pelanggaran kasus pelanggaran prokes ini sampai meminta majlis hakim untuk memutuskan yaitu mencabut hak-hak daripada terdakwah ini bagi kami ini merupakan satu tuntutan yang kelewatan keluar batas dan maaf kami jadi makin yakin dengan adanya tuntutan semacam itu salah satu tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin ini minta supaya para terdakwah ini yaitu dicabut hak berorganisasinya selama tiga tahun nah disini saya ingin sampaikan majlis hakim pelarangan atribut juga ada tuntutan kemarin pelarangan atribut FVI saya heran SKB 6 menteri atau 6 pejabat tinggi setingkat menteri itu sudah membubarkan FVI sudah melarang FVI termasuk melarang penggunaan atribut FVI sudah ada dalam SKB tapi kenapa tiba-tiba pelarangan atribut FVI kok dimunculkan dalam pasar selundupan dalam kasus sidang daripada urusan prokes sehingga kami menduga maaf kami bukan sumudzon apakah SKB itu tidak cukup kuat untuk melarang daripada atribut atau memang SKB itu inkonstitusional ilegal sehingga pemerintah tidak perkaya diri dengan putusan ilegalnya sehingga mereka menyelundupkan untutan pelarangan atribut FVI supaya menjadi justifikasi legalisasi terhadap SKB yang bernuansakan politik tersebut itulah makanya kami mohon maaf kalau sejak awal kami mengatakan bahwa sidang ini kasus politik bukan kasus hukum kasus politik yaitu yang dibungkus dengan hukum makanya itu maaf majlis hakim kami mohon bantuan harapan kami besar kepada majlis hakim yang mulia supaya majlis yang terhormat yang dipimpin oleh hakim-hakim yang berdedikasi hakim-hakim yang baik dan bijak hakim-hakim yang telah menuntut kami dari awal sidang sampai saat ini dengan tekun dengan serius agar menyelamatkan sidang peradilan kita ini jangan sampai kemasukan pasal-pasal selundupan untuk memenuhi sahwat politik daripada pihak-pihak oligarki yang ingin melakukan balas dendam politik terima kasih majlis hakim itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup akhirnya kepada majlis hakim yang mulia kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar mengambil keputusan dengan keyakinan untuk menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirong-rong oleh kekuatan jahat yang anti-agama dan anti-pancasila serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI karenanya kami memohon karena Allah subhanahu wa ta'ala demi tegaknya keadilan agar majlis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwah dan untuk kawan-kawan terdakwah dalam yaitu peristiwa kerumunan maurid Nabi Muhammad s.a.w. di Petamburan dengan konis bebas murni dibebaskan dari segala tuntutan dilepaskan dari penjara tanpa syarat dikembalikan nama baik martabat dan kehormatan terima kasih sekian peladoi kami hasbun Allah wa na'mal wakil na'mal mawla wa na'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aniyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin Jakarta 20 Mei 2021 Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab dan segenap kawan-kawan panitia maulid Petamburan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam